Oke, tema bulan ini adalah Facing the Acquisition. Jadi bagaimana kita menghadapi dakwaan, tuduhan yang dikenakan atau dilontarkan kepada orang-orang Kristen, kepada anak-anak Tuhan. Bahwa sekarang ini di dunia adalah mengalami revolusi moral. Jadi apa yang dulu tidak baik, apa yang dulu bertentangan dengan firman Tuhan, lama-lama dilegalisasi menjadi suatu hukum. Dan saya percaya bahwa itu akan menyulitkan saudara-saudara sekalian untuk dapat menghadapi kehidupan atau falsafat atau filosofi daripada dunia. It will be very hard for you. Oleh karena itu, kita perlu bergantung kepada sesuatu yang tidak berubah, yang selalu konstan. Yaitu kepada kebenaran firman Tuhan, kepada conviction. Orang-orang yang berubah, orang-orang yang melakukan perubahan besar, baik itu bagus, baik itu jahat, baik itu benar, baik itu baik. Selalu baik itu buruk, selalu didasarkan kepada suatu conviction yang ada dalam hidupnya. Conviction itulah yang dapat merubah apa yang harus kita lakukan. Dan saya minggu lalu sudah berbicara mengenai conviction. Jadi saudara-saudara berubah bukan karena circumstances, saudara-saudara berubah bukan karena convenience, saudara-saudara berubah bukan karena dikritik orang, tapi saudara-saudara berubah karena adanya conviction firman Tuhan. Amin saudara. Dan saya pikir minggu lalu itu temanya servanthood. Dan di dalam servanthood itu saya mengatakan bahwa kehidupan kekristenan tidak akan pernah mentas daripada kehidupan yang menghambah. Karena apa? Karena kita hidup di dunia bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Amin saudara. Dia menciptakan saudara, dia mempunyai suatu misi unik dalam hidup saudara. Dan kalau saudara berada di dalam misi Tuhan itu, saudara akan melihat bahwa ada satu fulfillment, ada sesuatu pencapaian, bahwa memang saudara sudah berhasil melakukan, menunakan tugas saudara di dalam hidup ini. Dan saya sadar bahwa saya harus menyampaikan poin yang ketiga. Di mana saya belum sempat untuk menyampaikan poin ketiga. Kalau saudara ingat, untuk kita menjadi kehidupan yang menghambah kepada Tuhan adalah kehidupan yang pertama kita harus buang semua gangguan-gangguan dalam hidup kita. Kita buang semua destruction. Lalu kita adopt, kita mengambil rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya sudah bahas dua hal itu. Dan kalau tadi Filipi 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Rasul Paulus memfokuskan kepada pengenalan kepada Tuhan. Rasul Paulus tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi dia mau mengalami sendiri. Bagaimana pengalaman mengenal dia dan menjalin hubungan relationship dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa dunia semakin jahat, itu relationship merupakan suatu pegangan bahwa kita betul-betul kenal Tuhan. Kenal pribadinya, kenal apa yang Tuhan mau lakukan terhadap kita. Dan dua hal itu saya sudah sampaikan. Dan yang ketiga, saya pikir masih relevan untuk kita bahas. Yaitu bahwa kehidupan kita harus bergantung kepada roh kudus. Harus bergantung kepada kuasa roh kudus, yaitu kuasa yang dapat mampu membangkitkan Tuhan Yesus. Dan kehidupan kita perlu di-direct dan kita perlu melibatkan, mengikutkan apa yang roh kudus mau sampaikan kepada kita. Itu hal yang saya belum sampaikan. Dan waktu saya share sama istri saya, istri saya bilang saya mau kasih kesaksian. Bagaimana mengikuti atau melakukan segala sesuatu dengan bertanya kepada roh kudus. Lalu tadi pagi, baru tadi pagi dia kasih ke powerpoint-nya. Sewaktu saya lihat, kan katanya mau kasih kesaksian. Tapi powerpoint-nya itu ada 20 pages. Jadi saya pikir, ya sudah lah, gak usah saya yang kasih apa yang saya mau sampaikan. Tapi biar istri saya yang akan menyampaikan poin ketiga. Yaitu bahwa kehidupan kita perlu bergantung kepada roh kudus. Silahkan. Gak apa-apa ya, dari saya atau dari dia sama aja. Firman Tuhan yang dibagikan. Amin saudara. Amin. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Wow. God is good. Kalau kita bisa berkumpul saudara hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan ada rencana Tuhan. Biar hari ini kita tangkap dengan hati yang terbuka. Siapapun yang berdiri di depan. Yang penting roh kudus yang akan bicara dengan saudara. Dia tahu kebutuhan saudara. Dia tahu apa yang saudara sedang hadapi. Dan dia mempunyai jawaban dari semua itu. Amin. Oke. Next slide. Yang duduk sini terhalang semini gak? Ini gambarnya orang sedang nyalain lampu saudara. Saya niruin Billy. Billy kan biasa kalau mulain itu dengan bertanya kepada saudara. Saya gak nanya satu persatu karena waktu. Tapi saya mau nanya secara keseluruhan. Jawabannya tolong ditahan dulu sendiri. Jadi gak usah dikatakan. Nanti akhirnya kita akan bahas bersama. Ceritanya begini. Jadi dimulai dengan cerita. Saudara dan saya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terangnya yang ajaib. Anaknya. Yaitu Yesus. Right? Setuju dengan itu saudara? Nah ini ceritanya ada satanis, ex-satanis. Dia itu kehidupan yang susah, orang tuanya, papanya keras sekali sampai dia mengikuti aliran yang sesat. Itu satanis group. Sampai dia bertemu dengan seseorang yang mempunyai hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi dia. Dia diinjili. Pendek cerita, dia terima Tuhan. Dia bertobat, dia menjadi anak Tuhan. Satu malam dia tidur, tau-tau dia bangun kedinginan saudara karena mendadak ruangan itu dingin sekali. Lebih dingin dari kulkas. Dia bangun, dia kaget. Bayangin orang kalau bangun kaget itu biasanya masih bingung kan? Ditanya pun mungkin jawabnya masih belum benar gitu. Waktu dia bangun gitu dilihat pas depan wajah dia itu si satan menampakkan diri. Tidak ada yang ketakutan disini saya cerita gitu kan? Menampakkan diri, dia kaget gitu langsung si iblis ini bilang. If you turn on the light, I'll go. Apa yang, kalau saudara ada di tempat dia, apa yang saudara akan lakukan? Will you turn on the light? Apa saudara akan nyalain lampu? Atau gimana? Jawabnya nanti ya. Dijawab dulu tapi buat sendiri dulu. Jadi jangan dikeluarkan. Oke. Sekarang we go to the next slide. Tadi udah dibilang bahwa kita akan sama-sama belajar bagaimana dipimpin dengan roh kudus. Lead by the spirit. Kita semua sudah mengikuti Tuhan, terima Tuhan. Pasti punya pengalaman masing-masing. Kalau saya membagikan kesaksian saya bukan karena saya ini merasa sudah lebih dari saudara. Tapi biar kita sama-sama belajar. Pasti ada kesamaannya. Right? Nah, bagaimana sih kita dipimpin dengan roh kudus? Apa kita itu berjalan roh kudus ke kanan atau ke kiri? Kita jalan begitu. Ini cuma umpama ilustrasi. Kita dipimpin roh kudus itu dengan inward witness. Itu Yohanes 14-16 mengatakan bahwa roh kudus itu adalah counselor kita. Yang counsel, yang guide, yang membawa kita kepada kebenaran. Parakletos, itu dia yang berada di samping kita. Jadi kalau dia di samping kita, kalau kita nyelonong ke situ, apa dia ikut atau dia akan bilang, no no, balik kemari. Begitu, jadi dia setia membimbing kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau kita dipimpin, kita juga dalam kita itu witness. Artinya ada rasa damai, bear witness with our spirit, gak ngebingungin. Next slide. Masalahnya kadang-kadang kita pikir, kita itu dipimpin sama Tuhan itu seperti pengalaman Musa dengan burning bush. Jadi harus ada, wah, ya kali ini gak ada bushnya ya rumah kali kebakaran gitu. Artinya ada tandanya. Jadi kalau ada mau pergi, mumpahnya tetap ada geledek, ada hujan, oh artinya gak boleh pergi gitu. Kadang-kadang kita menunggu sesuatu yang spektakuler untuk memimpin. Nah kalau kita nunggu yang gitu, we might miss sesuatu yang sebenarnya ada di dalam kita sudah. Tuhan kan ada di dalam kita, roh kudus tinggal bersama kita. Dan juga pimpinannya bukan saja merupakan inward witness yang ada di dalam kita, juga bisa merupakan voice. Itu di Isaiah 30, ayat 21 dikatakan apakah kamu akan menganan atau mengiri atau kita lagi agak menyamping, menyimpang jalan kita. Itu ada suara yang bilang, jalan ini gitu. Itu pimpinan roh kudus. Sebab kenapa kita kok mau belajar sih dipimpin sama roh kudus. Bukannya saya ini sudah tahu firman, sudah tahu begini, sudah jadi Kristen 20 tahun lebih loh, pasti bisa jalan sendiri. Roma 8.14, next slide. Itu bilang, ini saya ambil beberapa terjemahan dari amplified. Amplified itu perkataan yang di amplified, yang dibuka, yang di, di apa kan namanya, di emphasize. Thank you. For all who are allowing themselves to be led by the spirit of God are sons of God. Maksudnya itu. Firman dari Roma 8.14. Kalau dari si Ivi itu contemporary terjemahan, only those people who are led by God's spirit are his children. Wow, ini sih terang-terangan saudara, gak pakai kelir, gak pakai apa, black and white. Only, hanya orang-orang yang dipimpin sama roh kudus, sama Tuhan itu anak Tuhan. Wow, itu sih luar biasa, mantep. Terjemahan lain lagi juga bilang, the true children of God are those who led by God's spirit, lead them. Gak ada pilihan lagi, gak bisa bilang, iya saya dipimpin sama Tuhan. Tapi, ada tapinya, bukannya kita ini punya otak, bukannya kita ini punya free will gitu. Ada lagi terjemahan NIV juga bilang, for those who are led by the spirit of God are the children of God. Jadi saya melihat ini gak ada lagi pilihan, kecuali memang firman itu ya dan amin. Dikatakan semua bisa berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Jadi itu tidak akan bisa ada tawaran, tidak akan bisa nanti ya ditambah sedikit, dikurang sedikit. Next slide. Yang paling sering saya hadapi selama kita melayani di dalam mengikuti Tuhan, pertanyaannya, jadi kita gak usah pakai otak kita, bukannya otak ini dipakai Tuhan. Kok apa ngikutin Tuhan itu jadi, ya jadi kayak orang gak punya kemauan, gak punya pikiran, gak punya apa-apa. Makanya gambarnya saya cus itu otak kita tidur, gak usah mikir, kan ngikut Tuhan nanti dipimpin. Atau otaknya udah keburu-pegi karena kita gak pernah mau pakai, sampai mesti diudak-udak dulu otaknya. Jawaban ini, ini saya berdoa biar roh kudus membukakan kepada saudara melalui kesaksian yang akan saya berikan. Shall we use our brain, shall I just you know ignoring the brain. Protasinya loh kita kan dikasih otak dari Tuhan juga gitu, itu yang sering saya dengar. Oke saya akan bagikan beberapa kesaksian. Ini kejadiannya udah hampir 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya sebenarnya mau bantuin teman saya dari Singing Water, dia nanya sama saya, Penny, do you see ada potensial di dalam saya? Yes, saya bilang, masih muda, orangnya ini sekali sangat aktif. Saya kepengen jadi sales, dia bilang. Oke, good, saya mau jadi sales rumah, oke, saya bilang. Tetapi saya gak bisa nyari info karena dia tinggal di Singing Water, dia masih kerja di Singing Water, dia menjadi pemimpin pujian, dia juga bisa masak. Could you find it for me? Sure, saya bilang. Saya akan tolong kamu. Jadi saya mulai cari info. Saya baca di koran ini ada sedikit seminar tentang bagaimana menjadi agent gitu. Saya pikir, ya saya pergi untuk dia. Saya pergi dengerin, udah dengerin saya kumpulin itunya brosur-brosur. Saya pulang, waktu saya pulang nyetir, ada pertanyaan. Why don't you? Kamu yang jadi ini, dia bilang agent. Saya ini pasti bukan saya nih. Mesti belajar lagi. Waduh, bukan saya dah pasti. Saya sibuk, ngurusin anak, kerja juga gitu. Karena itu bertanya kembali. Saya bilang, oke, I'll try. Mungkin dari saya, mungkin dari Tuhan. Saya coba, saya lihat pendek cerita. Saya mengambil pelajaran ikut ujian. Jeblok. Saya gak lulus ujiannya tiga kali. Ujian pertama udah gak lulus. Saya bilang, tuh kan ini otak memang maunya yang gak-enggak. Saya bilang, kalau dari Tuhan kan pasti smooth, beres gitu. Udah, tapi ada suara lagi yang bilang, try again, coba lagi gitu. Masalahnya susah waktu itu belajar. Karena saya tinggal sama mantu saya, dia tukang masak saudara. Dia masak, pintar masak. Tapi dia masaknya gesit banget. Kalau masak tuh kaki imat tangan kerja. Dia buka lemari, dia tutup lemari sama kakinya. Jadi, rame gitu. Kalau dia udah di dapur itu, saya udah gak bisa mikir apa-apa. Hasilnya memang enak. Bilir sampai itu sekali, dispoil sama dia. Dimasakin yang enak. Jadi, saya gak bisa belajar. Saya coba, saya pikir udah saya ke library. Tapi, waktu itu dingin. Aduh, suruh ke library dingin-dingin. Kok agak segen gitu. Mau belajar, malah jadi ketiduran. Well, anyway. Gak lulus kan? Waktu itu ada suara yang bilang, coba lagi ya. Saya pikir, yaudah oke. Saya coba lagi. Saya tidur. Suatu pagi, I think around 4.30 gitu. Sebelum Jumat, saya terbangun. Saya rasa saya dibangunin. Saya seperti melihat layar, saudara. Kayak film itu, metrik gitu. Semua pertanyaan-pertanyaan dari ujian. Yang akan datang, yang saya belum alamin. Saya lihat gitu, langsung saya lompat, saya buka buku. Saya ingat, ini pertanyaan ini, saya belajar, saya belajar. Nah, berarti apa? Itu pimpinan Tuhan. Tapi, saya harus pakai otak juga kan. Bukan berarti, gak usah belajar. Merem aja, toto. Oke, lulus gitu. Gak begitu. Saya mesti belajar. Pandek cita, ya saya lulus. Saya pikir itu saya lulus di katrol. Dibantu. Itu satu kejadian yang membuktikan bahwa Tuhan pimpin, tapi Tuhan juga memang mau kita pakai brain kita. Jadi, jangan ketakutan. Terutama buat saudara yang otaknya cemerlang. Jangan takut, gak mau dipimpin Tuhan, nanti otak saya nganggur. Nanti udah nganggur, dia debuan. Nanti dibulukan. Nanti dia karatan. Enggak. Tetap dipakai. Happy, ya. Kesaksian yang lain lagi. Itu, saya juga gak tahu berapa tahun yang lalu, udah cukup lama, winter time. Pulang dari gereja, yang saya ingat. Billy sama Ari, satu mobil. Saya sama anak tiga perempuan, satu mobil. Waktu itu di 410, saya mau pindah lane. Cuman saya kurang paham, dari lane sini ke lane situ tuh ada gundukan as sudah. Saya just ignore, saya pindah. Waktu saya pindah, mobil itu muter. Kenceng saudara. Kenceng itu udah gak bisa doa bapak kami, gak keburu. Jadi, saya cuma bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Belum begitu, muter tiga kali, berhenti, saya ngeliat mobil yang datang kemari banyak gitu. Syok begitu, eh, muter kebalik lagi tuh mobil. Sendiri aja tuh mobil muter-muteran gitu. Dalam keadaan gitu, saya cuma bisa bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, saya dengar suara. Suara roh kudus. Thank you Lord. Break, dia bilang begitu. Rem. Saya kan sekolah, ya, mau ngambil itu, nyetir mobil kan sekolah dulu. Di Jakarta udah belajar, kemari belajar lagi. Yang saya ingat, bahwa kalau lagi begitu, gak boleh nge-break, ya kan? Bahaya sekali. At that time, saya face, pilihan, mau ikut otak saya, atau mau ikut suara. I thank God for his grace, saya break. Jadi, lagi muter-muteran gitu, saya perat begitu, saya berasa mobil saya itu diangkat, sama tangan yang besar, ditaruh ke pinggir, langsung mobil liwat, semua sueng, sueng, sueng. Aduh, kalau lagi itu, saya pulang nyetir ngerayap, saudara, deg-degan, lemes semuanya. Tapi itu cuma sementara, sesudah itu ngebut lagi. Mesti didoain. Kejadian lagi, di mobil juga, waktu itu, masih ada ICF, anak-anak muda, hari Jumat, saya ingat benar, waktu itu, lawatan Tuhan terjadi, tiga orang terima Tuhan, dua orang, rededicate their life, bertobat ceritanya dari jalannya. Sudah saya pulang, malam-malam, lampu merah di Forten juga, berhenti, ditabrak saudara dari belakang, cuder, kencang banget. Itu license plate-nya itu orang, sampai becetak, di belakang saya di bumper, nyetak begitu. Jadi itu kencang sekali, langsung saya mikir. Saya mikir, waduh kalau saya kenapa-napa, kan orang bilang, kalau ditabrak dari belakang, bisa geger otak, untung bisa lehernya nanti patah, atau whatever gitu. Jadi saya, dengan pikiran demikian, saya turun ke mobil, saya mau catat, alamat, nama orang tersebut kan, ininya, insurancenya apa, tapi waktu saya turun ke mobil itu, saya dengar, Rauh Kudus bilang, don't expect the worst. Kaget saya, karena saya expect the worst. Artinya apa, saya pikir, kalau saya muntah darah, kalau saya terus nanti, kenapa, geger otak, itu pikiran saya. Waktu dibilang gitu, langsung saya bilang, oke Tuhan, thank you, you protected me, gak lindungi saya, saya tidak akan kenapa-napa, terus saya tuh, yaudah kepala turun, saya sampahin, saya marahin orangnya. Saya bilang, kalau nyetir, hati-hati dong. Saya bilang, kan sakit ditabrak dari belakang, saya bilang gitu. Jadi saya cuma bilang begitu, gak minta alamatnya, gak minta insurancenya, saya balik lagi ke mobil. Tadi Jumat, Sabtu, saya ingat saya minggu rasanya, itu saya, kepala saya suakitnya, gak karuan-karuan. Gak pernah tuh sakit kayak begitu. Tanda-tanda sih udah ada saudara, tapi saya tetap ingat, saya tidak boleh expect the worst, saya tidak boleh expect the worst. Udah mau tumpah, udah keleenggan, udah gak keruanan gitu, sampai akhirnya saya makan itu, obat antalgin lah, disini apa namanya? Tylenol, thank you. Saya kurang suka makan obat, jadinya gak inget. Anyway, itu kepaksa karena apa? Karena senennya saya masih kerja, saya kerja di Singing Water waktu itu. Ada registration, jadi saya harus kerja, gak bisa bolos, maunya sih bolos, kan kekalannya sakit. Nah, senen saya pergi kerja, waktu itu saya satu kamar, sama Steve Chua, yang pernah datang kemari, bicara, dari Singing Water. saya lagi itulah, main my own business, lagi kerja-kerja, dia duduk di situ, dia bilang, Penny, I saw a spike, dia bilang, on your head, dia bilang, di kepala saya, can I take it? Sure, saya bilang, just do it gitu. Dia gak usah nyamperin saya, doain gitu, dia dari situ, dia enak kayak dicabut begitu, in Jesus name, dicabutin. Saudara sakit kepala saya, hilang totally 100%, tidak ada akibat, apa namanya tadi, geger otak, tidak ada akibat apa-apa, saya masih normal. Haleluya, itu karena apa? Roh Kudus bilang, dan saya mau taat, gak mau mengharap yang the worst. Itu yang saya alami, tapi yang terakhir ini, kesaksian saya, ini yang saya mau bagikan juga, ini udah lama saudara, saya lagi tanya, berbilih kira-kira beberapa tahun yang lalu ya, 25 lebih, kita jual rumah. Waktu itu rumah masih, ini rumah itu loh, single detach, masih 80 ribuan bayangin, sekarang udah 800 ribu ya, 80 ribu, kita mau jual, karena cici saya mau datang, saya kepingin dia tinggal sama-sama, jadi kamarnya gak cukup, kepinginnya agak gedean. Waktu jual saya doa, itu pertama kali saya dapat, Tuhan kasih angka, waktu itu harganya masih 80 ribuan, Tuhan bilang, jual 104, something like that. Ya oke, saya nurut aja, saya kan gak ngerti, berapa harga pasaran, saya bukannya agent, terus ketemu agent yang baru, kita bilang, oke, kita mau kamu jadi agent, agent kita, dia datang, dia oke, dia catat 104, dia pulang, dia balik lagi saudara hari itu juga, dia bilang, saya pulang diketawain, sama teman-teman saya, teman-teman saya tanya, memangnya ada tambang emas di rumah, itu kamu klien, kan sini pasaran 80 ribu, dia mau jual 100, lebih gitu, ngimpi, benar gitu, dia balik lagi, dia cerita ke kita, kita bilang, gini, taruh aja gitu, kita juga gak punya alasan apa-apa, cuman dengar dari Tuhan, kita lakukan, saudara, apa yang terjadi, ini yang saya belajar juga, waktu kita jual rumah itu, harga rumah itu mendadak, lompat tinggi, sampai banyak orang yang jual rumah itu, jual rumah mereka, enggak bisa beli lagi, dan lompatnya sampai, harganya memang 100 lebih, bayangin, in just one night, itu saya gak bisa lupa, jadi spesifikly Tuhan kasih angka, itu to prevent, untuk menolong kita, sampai kita itu enggak, istilahnya masih bisa beli rumah lagi, karena kita harus beli rumah yang belum dibangun, di situ yang saya lihat bahwa, kalau kita nurut pimpinan Tuhan, itu Tuhan tidak pernah memikirkan, atau memberikan hal-hal yang jelek, kadang-kadang kita takutnya, nanti kalau dipimpin Tuhan, kita apa yang kita gak mau, kita mesti lakuin, apa yang kita gak suka, kita mesti lakuin, dia tahu apa yang terbaik buat kita, sekarang saya bahas dengan ayat saudara, saya sudah kelar, ayat next slide, jadi slide ini, ya thank you, 1 Samuel 16 ayat 1 dan 3, bagaimana Tuhan mimpin Samuel, kirim Samuel untuk mengurapi, seseorang yang saya sudah pilih, untuk jadi raja, spesifik kan, hilangnya begitu, saya milih seseorang, untuk jadi raja, kamu Samuel kesana, bawa minyak urapan, Samuel pergi, bawa minyak urapan, demikianlah, firman Tuhan berkata, tapi ya ini ada conversation sedikit, how can I go, kalau sampai Saul dengar, kan nanti saya dibunuh gitu, jadi ada challenge sedikit, jadi pertama kita initiate, kita minta pimpinan Tuhan, kita pergi, tapi di dalam perjalanan kita pergi, itu selalu ada challenge, loh kalau begini gimana, kalau begitu gimana, tapi Tuhan sure lagi bilang bahwa, saya akan tunjukin, kamu apa yang kamu harus lakukan, karena kamu harus mengurapi seseorang, yang saya akan tunjuk, yang saya akan tunjukkan ke kamu, terus di Samuel, the next slide, dikatakan Samuel did what the Lord said, when he arrived at Bethlehem, memang benar, dia dapat challenge, tapi Tuhan sudah kasih tahu, jawabannya gimana, untuk keluar dari challenge itu, ayat yang ke enam, kita lompat langsung ke ayat ke enam, dikatakan when they arrived, Samuel saw Eliab, ini kakaknya yang paling sulung dari Daud, and Todd, coba saudara bilang Todd, Todd, Todd ya, surely the Lord anointed, stand here before the Lord, kenapa? karena dia itu tinggi, gaga, bahunya lebar, keren, waduh cocok jadi panglima perang, cocok jadi raja, itu, jadi Samuel, ini Samuel itu bukan orang sebarangan saudara, dia nabi, jadi yang dengar suara Tuhan setiap kali, bisa saat itu pakai pikiran, pakai otaknya, dia kaget, Tuhan bilang, do not consider his appearance for his height, for I have rejected him, Tuhan bilang, bukan dia orangnya, karena Tuhan gak ngeliat outward appearance, Tuhan lihat langsung ke hati, kita mana bisa sih lihat langsung ke hati, tebak-tebakan bisa, tapi most likely salah lah, oh sorry, next slide, 1 Samuel 16 ayat 7 sampai 12, nah udah gitu, berbaris tuh anak-anak ini ya, JC itu, sampai tujuh orang satu persatu, ya enam tadi udah satu, saya cek itu namanya bagus-bagus lagi artinya, berbaris, tapi Tuhan gak bicara apa-apa, Samuel udah belajar tadi, bahwa jangan lagi tergoda dengan mata kita, dengan pikiran kita, jadi dia submit itu kepada Tuhan, dia dengerin Tuhan sampai ayat yang ke-12 dikatakan, dan kemudian, itu belum terjadi pada saat pertama kali, pertama ngeliat udah, wow ini dia, kenapa otaknya jalan, tapi pada waktu dia submit kepada Tuhan, dia dengar suara Tuhan, Tuhan bilang, dan the Lord said, rise and anoint him, this is the one, luar biasa ya, Daud itu saudara, kita belajar juga di Alkitab, juga the next slide, apa yang terjadi dengan Abram dan Sarai, waktu itu katanya bakal punya anak banyak, pikiran lompat, langsung next slide, Sarai bilang, gue udah tua, udah kering, udah gak ada produksi, pabrik udah tutup, ceritanya gitu, tuh yang masih muda, terjadilah Ismail, kenapa, karena pakai pikiran, jadi di dalam hal ini kita melihat, pertama kita submit kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, tetapi di dalam berjalan untuk accomplish itu, kadang-kadang otak kita itu mendadak muncul, mikir, belum ada challenge lagi, kalau iya, tadi challenge saya gampangnya, waktu jual rumah, orangnya balik, saya diketawain, masa sih kamu mau naruh harga segitu, yang benar aja, ada emas apa di rumah kamu, gak ada saudara, rumah saya gak ada tambang emas, kalau ada udah gak saya jual kan, saya gali sendiri, kagak ada, tapi karena saya mau tetap pegang, apa yang Tuhan bilang, firman Tuhan, Tuhan berkata saya pegang, itu ininya apa, remah dari Tuhan, dan itu yang terjadi saudara, kebaikan yang terjadi, sama, nah sesudah saya saudara dengar nih, kesaksian banyak, sekarang kita kembali lagi ke yang pertama, ingat ceritanya, if you turn on the light, kalau saudara nyalain lampu, saya pergi, jawabannya apa kira-kira, siapa yang bilang, ya I will turn on the light, kan kita biasanya kalau masuk, ke ruangan begitu gelap, udah agak ngeri gitu, aduh gak enak kok ya gitu, pertama yang kita nyalain kan lampu, biasanya gitu kan, kalau saudara yang jawabannya, yes, tolong dengerin, what next ceritanya, kalau saudara yang jawabannya no, please listen juga, apa ini penerangannya, karena waktu si, satanis ini bangun, dia kaget, Iblis bilang, if you turn on the light, I will go, langsung roh kudus bilang, no, kaget ya, karena kalau kamu turn on the light, kamu bakal kalah, that's the truth, kalahnya gimana coba saudara, James 4 ayat 7, disini ada yang namanya James kan, James 4 ayat 7, firman Tuhan jelas, the next slide mengatakan, ya thank you, submit yourself, artinya apa, jangan pakai pikiran kamu, jangan pakai reason kamu, jangan pakai sesuatu yang kamu pikir, lebih bisa, lebih pinter, dari kebenaran firman Tuhan, kadang-kadang, kita tidak bisa menerima, kebenaran Tuhan, kenapa, karena otak kita ini, sudah mau scan dulu, kalau cocok, sama pikiran kita, kalau sesuai, kalau saya bisa terima, saya terima firman Tuhan, saudara no, that's a no, itu yang saya sedihkan, dalam hati saya, banyak kali, anak-anak Tuhan itu, tunggu dulu, dia pikir dulu, jadi pikirannya ditaruh above God, no, makanya jelas, James 4 ayat 7 bilang, submit yourself, tundukkan pikiranmu, yang melawan, kebenaran firman Tuhan, bukan berarti, gak boleh pakai pikiran, saudara, tapi kalau pikiran kita, jadi melawan, kebenaran firman Tuhan, make a decision, today, today is the day, kalau kita ini akan, submit itu, dan, resist, the devil, he will flee, jadi apa yang, orang itu lakukan, waktu dia dikasih kebenaran itu, sama roh kudus, langsung dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus, Iblis engkau pergi, dia pergi, nyelonong, lampu tetap mati, saudara, jadi keynya bukannya, lampunya dinyalain, justru, nah ini serunya lagi, ini semuanya kayak permainan ya, kayak game, aduh ngeri kalau saya pikir, kelihatannya harmless, beli bilang, kelihatannya harmless kan, cuman nyalain lampu, apa sih salahnya, paling bayar listrik lagi, ekstra, itu doang, tapi Roma 6, ayat 16, ini jelas sekali, bilang, don't you know, tahu gak kamu, that when you offer yourself, to someone, as obedient slave, you are slave, of the one you obey, wow, ini bukan saya yang bilang, saudara firman, kebenaran firman Tuhan yang bilang, kepada siapa kita taat, kamu menjadi slave-nya, as simple as that, whether you are slave to sin, which lead to death, or to obedience, which lead to righteousness, ya kalau dengar, apa yang roh kudus bilang, ya itu baik, tapi berapa banyak manusia itu tertipu, istilahnya gampangnya, kenapa orang bunuh diri, tertipu, Iblis bilang, hidup di dunia susah, kamu kelarin aja bunuh diri, dia gak mikir lagi saudara, dia bunuh diri, dari mata, dari penampilan, sesudah dipereksan sama dokter, banyak yang menyesal, kenapa sudah mendengar, kepada tipuan Iblis, this is a simple firman Tuhan, tetapi pegang saudara, pegang benar-benar, don't you know, that you are slave of anyone you obey, you can be slave of sin and die, or you can be obedient slave of God, and be acceptable to him, itu kunci, kunci yang luar biasa berarti, kita balik lagi, jadi kan lawannya sekarang, apakah kita mau dengar firman Tuhan, Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan ininya, remanya, atau kita pakai pikiran kita, apa sih salahnya pikiran kita, enggak salah, tapi biar kita belajar sedikit, tentang human mind, the next slide, Jeremiah 17 ayat 9, dan mengatakan, nothing can hide its evil, as well as the human mind, oh kaget ya, apakah ada yang baik, ya ada banyak saudara, it can be very sick, and no one really understand it, itu gambarnya, kalau ada yang bisa ngeliat di jauh, saya minggir sedikit, itu kepalanya dililit sama snake, sama ular, dicok sampai enggak bisa ngeliat kebenaran, jadi dia itu mengizinkan, mindnya itu memang kita ini, the fallen, mempunyai fallen mind, artinya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu enggak cuma manusianya nyemplung gitu, ke dalam dosa, sudah dah Yesus datang diangkat, look sembuh enggak, mindnya juga ikut korab, pikiran jadi korab, semua saudara jadi enggak benar, itu yang terjadi, mind kita juga jadi fallen mind, mikirin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, makanya sampai banyak terjadi, hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, karena pikiran kita tidak lagi sesuai atau sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi sudah fallen nature mengambil alih, sudah terkena oleh dosa kontaminasi. mau enggak mau saya harus bagikan ini tentang stronghold, pernah saudara dengar stronghold, apa sih stronghold, kita lihat sama-sama dua korintus, wow, kayak begitu itu gambaran, tell everything, I like it, kelihatannya enggak ada apa-apa ya, ini ceritanya main kubu, tapi waktu dia nongol, saudara kaget, saya juga kaget, dua korintus pulai empat, itu mengatakan bahwa stronghold itu adalah a castle, seperti itu, okuroma, fortress, stronghold, a place from which to rule or hold something, megang kita dalam kehidupan kita, sehingga kita itu tidak bisa menerima firman Tuhan, tapi yang kita lakukan, opposite-nya, itu timbulnya dari mana sih? Dari belief system, kepercayaan kita yang ditumpuk dari dulunya, dari kita kecil, kita kena trauma, kita kena terus-terusan pengalaman, demi pengalaman, sebab kalau the enemy, if the enemy is ruling, kalau musuh kita itu mau memerintah, any part of one's life, it is from here, di dalam stronghold, di dalam mind kita. Itu adalah battle yang paling besar, dimana selalu bertentangan, iya tapi kan begini, waktu kita dengar kebenaran firman Tuhan, gampangnya ampun nih orang yang bersalah, saudara orang yang disakitin banget-banget, marah dengar itu. Ini saya baru keluar lagi sedikit ada kesaksian, saya punya teman di tempat kerja, ini pada ngeterima Tuhan semua saudara, kebanyakan ini lagi, single mother, saya dengar-dengar memang dia cerai, jadi rupanya disakitin luar biasa. Terus one day dia tuh kerja begitu-gitu, kesian benar saya sedih, waktu saya lihat dari belakang, miring jalannya, saya bilang, eh kamu tuh miring jalannya gitu loh, jadi kayak kepiting dikit gitu. Terus saya bilang, karena kaki kamu panjang sebelah, pendek sebelah, apa iya? dia bilang, iya, dia ngomong apa iya, kan bahasa Inggris. Saya bilang gini, kamu duduk, lonjorin nanti saya lihat gitu, langsung saudara dia keteprok, di lantai saking sakitnya kan, jadi dia langsung itu, duduk di lantai, dia minggir-minggir-minggir, nyender, dipanjangin kakinya benar, pendek sebelah, saya doain, untuk kaki itu bertumbuh, bertumbuh sama ini, udah kelar. Dia itu bingung saudara, bukan anak Tuhan, belum pernah dengar Injil, jadi gak ngerti what's going on, terus saya bilang, nanti malam kamu tidur enak, karena selama itu dia gak bisa tidur, kan sakit belakangnya, besokannya datang, so gimana? Saya bilang, enak memang tidurnya semalam. Tapi dia bilang, kaki dia masih sakit, kenapa? Karena ada arthritis, langsung roh kudus bilang, dia harus mengampuni, gini ya, bikin simple, you have to forgive, no, dia bilang begitu, gak mau dia, mungkin hurt sekali. Jadi memang, kalau anak Tuhan, Tuhan bilang, ampuni, bukan karena Tuhan menuntut, sesuatu yang kita tidak bisa lakukan, mengampuni bukan masalah, mau tidak mau, bukan masalah bisa tidak bisa, masalah mau tidak mau. Saya gak ngerti kenapa saya bawa kemari, I believe someone has to forgive someone in this place, saya gak mau tunjukin, saya juga gak tahu siapa, tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan membebaskan saudara. Jadi jangan kita pikir, enak amat dia yang nyakitin, gue yang mesti ngampunin. Kita pikir kalau kita gak ngampunin, rasanya rasain lo, gue gak ngampunin. Ternyata kita hanya saudara yang memenjarakan diri kita, tapi pada saat kita mengampuni, kita membebaskan diri kita sendiri, dengan kita taat akan firman Tuhan. Kuncinya itu, pikiran memang bisa ngomong macam-macam, enak amat, ke enakan gak mau, gue ngampunin, gak mau, dia yang salah. Kita pikir kalau kita ngampunin itu berarti kita yang salah, enggak, kita ngampunin karena kita mau taat. As simple as that. Ya saudara, jadi tolong terima kebenaran ini, jadi kalau pikiran kita ngelawan untuk apa yang Tuhan perintahkan, biar kita kembali apa sebenarnya firman Tuhan mengatakan. Kenapa kita harus begitu, 2 Korintus 10 ini udah hampir habis, berkelar, next slide. Oke, 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 itu mengatakan, ini saya ambil dari expanded, supaya diinikan, artinya lebih dijelaskan. We fight with weapons that are different from those the world uses. Gak pakai senjata, gak pakai senapan, gak pakai pistol. Oke, not merely human weapons, not of the flesh. Flash itu kan, ya lu buat gitu, gue jahat lagi sama lu. Itu kan biasanya begitu. Tapi enggak. Our weapon have power from God. Wow saudara, say power. From who? From your neighbor? No, from God. Saudara diberikan, suatu kuasa, dari Tuhan, that can destroy the enemy strong place. Kita kan tahu tadi ceritanya tuh yang muncul gitu, yang munculnya tuh kadang-kadang pada, enggak setiap saat, saat-saat tertentu. Pada saat kita harus bikin decision, dia muncul. Teng. Iya tapi kan gini, mulain kita argue saudara. Tapi ada satu senjata yang Tuhan berikan, yang berkuasa untuk menghancurkan tempat di mana iblis bercokol, yaitu stronghold, fortresses, we destroy people argument. Nah itu dia. Ya tapi kan begini, tapi kan begitu, human reasoning. Itu yang kita hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita pakai firman Tuhan, hancurlah yang stronghold, yang selama itu mengganggu, sampai kita tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Saya pernah tanya, Tuhan untuk apa sih saya hidup? Jawaban Tuhan simple. Untuk menikmati kebaikanku. Wow mau, saya bilang siapa yang enggak mau coba. Untuk menikmati kebaikan Tuhan. Tapi kita akan miss kebaikan Tuhan, kalau kita mau membiarkan stronghold itu yang mengatur kita. Sekarang masalahnya, ya ini tadi ayatnya belum kelar. Tadi dikatakan kan, we destroy people argument, and every proud thing, exalted opinion, yang merasa lebih hebat dari Tuhan. enggak mikir begitu, tanpa sadar, tapi situ udah ada. That raises itself against the knowledge of God. Firman Tuhan bilang gitu, tapi dilawan. We capture every thought, and make it obey to Christ. They obey Christ. As simple. Bisa dihancurkan saudara, seberapa tebal tembok itu, seberapa tinggi castle yang dibangun di dalam mind kita itu akan hancur. Makanya firman Tuhan jelas mengatakan, Roma 12 ayat 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Itu yang kita harus lakukan. Bagaimana sih renewing our mind? Firman Tuhan yang kita dengarkan saudara, itu harus kita lakukan. Kalau enggak kita hanya menjadi penimbun firman Tuhan, lama-lama setiap ada firman Tuhan, sudah tahu, sudah dengar, tapi tidak pernah berjalan di dalam anugerah, tidak pernah menikmati kebebasan, tidak pernah menikmati sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi memang firman itu untuk kita pakai, kita lakukan, supaya kita itu bisa tahu apa yang berkenan dan yang sempurna. Kembali Roma 8.14, karena kita ini anak-anak Tuhan, amin. kita dipimpin. Dan Tuhan juga di Matthew 22, ini ada yang terakhir. Tuhan waktu itu murid-murid ini bertanya, Tuhan jawab, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Artinya apa? Enggak main itu pikiran, oh Lord I love you, I love you, I love you, I love you, tapi yang maksudnya itu adalah obey firman Tuhan lebih daripada pikiran kita. Jangan taruh pikiran kita ini sebagai, tanpa kita sadari above God. No, please, jangan lakukan itu. Jadi jangan pikir bahwa, ya tapi kan begini, ya tapi kan gitu, udah. Firman Tuhan bilang apa? Ya itu yang kita lakukan. Sebab Tuhan bilang, this is the first and greatest commandment. enggak ada lagi saudara yang lebih besar dari itu. Waktu kita lakukan, tadi contoh yang saya ambil gampang lagi, balik lagi, karena kita tak jual sejumlah yang Tuhan katakan, akhirnya kita bisa beli rumah lagi saudara. Ada satu kebaikan yang kita terima. Maka Jeremaya 3.32 ayat 3 dikatakan, this is what the Lord say, he who made the earth, the Lord who formed it and established it. Kalau Tuhan yang bikin bumi ini, bumi ini dipigurak ya, ditopang oleh firman Tuhan, enggak bisa enggak kita harus taruh firman Tuhan itu above decision kita, pikiran kita. Makanya Tuhan bilang, call me, bukan call Penny, call Tuhan. I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Maksudnya yang otak kita enggak nyampe, saudara. Banyak yang Tuhan sediakan buat saudara dan buat saya. Saya sih mau. Dan saya bersedia untuk obey, walaupun I have to put everything, you know, like under submission. And obey God. Ini yang Tuhan sediakan buat anak-anak Tuhan. Sesuatu yang kita enggak kepikir, saudara. Kan ada juga firman Tuhan yang bilang begitu, sesuatu yang kita enggak pikirkan. Karena pikiran kita enggak nyampe, gampangnya begitu. Oke. Kembali tadi saya udah bilang, biarlah kita merespon nih firman Tuhan, saudara. Bisa maju. Can I ask you all to stand up? Tolong berdiri. Tadi musician sudah pada ini, would you come? Saya berterima kasih untuk musician, untuk yang di sound juga, yang juga ini video, yang di usher. Kita semua saudara bekerja sama untuk establish the kingdom of God here. Untuk membawa kebenaran firman Tuhan, truth that will set people free. Untuk membawa heaven atmosphere to this earth. Kita bekerja sama saudara. enggak ada yang lebih hebat, enggak ada yang rendah. Semua itu di mata Tuhan sama. Kuncinya, obey. Sementara kita menyanyi bersama-sama, kita berarti, kan tadi udah dengerin gini, saya enggak tahu pikiran saudara di mana, tapi yang terang, waktu kita nyanyi ini, marilah kita satukan hati kita. untuk menyembah Tuhan. Pada saat kita menyembah hadirat Tuhan, ada di tengah-tengah pujian. Something good will happen. Amin.